Salam Indonesia Salam Indonesia TPST Piyungan, volume sampah yang menumpuk di semua depo pembungan sampah sementara di kota Jakarta ini semakin overload, bahkan diperkirakan saat ini sudah mencapai 1.500 ton. Selama 6 hari, tempat pembuangan sampah terpadu TPST Piyungan ditutup warga telah membuat kondisi depo atau tempat penampungan sampah sementara di kota Jakarta kian menggunung. Diperkirakan sudah ada sebanyak 1.500 ton sampah diperkirakan menumpuk di berbagai titik di kota Jakarta, sehingga menimbulkan pemandangan yang kotor dan bau tak sedap. Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta, Suyono, menyatakan polemik penutupan TPST Piyungan telah dapat dikomunikasikan oleh perwakilan dari pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, dan Pemko Jokjakarta, serta instansi terkait di Pemdadeye. Menyoroti banyaknya sampah yang menumpuk, DLH memperkirakan butuh waktu sekitar 1 minggu untuk dapat mengangkut seluruh sampah di sejumlah depo yang ada di kota Jakarta dengan armada truk sampah. Bahkan mulai Sabtu 30 Maret 2019, sampah-sampah dari kota Jakarta mendapatkan prioritas untuk dapat membuang sampah di lokasi tersebut. Menurut Suyono, penutupan TPST Piyungan oleh warga ini bukan pertama kali terjadi karena pada bulan Agustus 2018 juga pernah melakukan aksi serupa, meskipun sebelumnya tidak sampai dilakukan penutupan hingga 6 hari. Ya karena tidak pada posisi satu tempat, karena 6 hari itu kan ada yang masih di rumah kita, ada yang di grupa, ada yang di TPS, ada yang di atas truk. Nah itulah mas kira-kira itu. Tapi kita pakai standar saja lah, bahwa standar sampah kita kira 250 ton, sehari itu 250 ton. Selama pengangkutan sampah ini belum selesai, Dinas Lingkungan Hidup tetap menjamin kawasan wisata seperti Malioboro dan Keraton Yogyakarta, akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk penanganan sampahnya, agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung selama libur akhir pekan. Hariat Majajuk, JTV Ya penutupan tempat pembuangan sampah terpadu TPST Piyungan oleh warga mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di sejumlah ruas jalan di Yogyakarta. Dan pemirsa bahkan truk-truk yang telah penuh dengan sampah, ini juga memenuhi kantor Balai Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, TPRD DIY mendesak pemerintah untuk segera memenuhi tuntutan warga agar TPST Piyungan segera dioperasikan kembali. Seperti inilah kondisi sejumlah ruas jalan di Yogyakarta yang digunakan untuk pembuangan sampah sementara. Seperti di kawasan Lempuyangan kota Yogyakarta, sampah-sampah menumpuk dan bahkan berserakan hingga ke pinggir jalan. Kondisi tersebut terjadi karena truk-truk sampah tidak dapat membuang sampah di TPST Piyungan semenjak ditutup oleh warga. Agar tidak semakin berkepanjangan dan menimbulkan masalah baru, Dewan mendesak Pemda DIY untuk menindaklanjuti dan memenuhi tuntutan warga sehingga persoalan sampah di Yogyakarta termasuk yang ada di pasar-pasar maupun pinggir jalan dapat segera terselesaikan. Nah yang pertama saya mohon agar aja konfirmasi antara pemerintah komisi dengan Kabupaten Bantul terkait dengan jalan. Kemudian yang kedua saya minta kepada pemerintah komisi karena ini dipakai di TPST jadi kemenangannya adalah komisi mohon alternatif-alternatif yang diminta oleh warga ini bisa segera ditelanjuti. Membuangkan jalan shop, apa namanya, bu, jalan shop kata itu kemudian juga mengandalkan alat kalau misalnya belum bisa beli karena waktunya panjang harus dilakukan sebagainya sewa dulu. Sementara itu penutupan tempat pembuangan sampah terpadu TPST Piyungan sudah dilakukan warga selama sepekan terakhir. Agiwat penutupan tersebut, seluruh armada atau truk penganggut sampah dari pemerintah ataupun swasta tidak dapat membuang sampah di TPST Piyungan. Fawian Ahmad, Jogja TV Ngeri juga ya Mas Hari ya ketika tadi ada informasi sekitar 1.500 ton sampah bisa dibilang mengepung kota Yogyakarta dimana kota Yogyakarta sendiri sampai saat ini masih menjadi destinasi wisata yang favorit begitu dari wisatawan mancanegara maupun apalagi domestik begitu. Dimana saat ini karena efek dari penutupan TPST Piyungan tersebut, sampah-sampah menggunung begitu. Sebenarnya tidak hanya terjadi di kota Yogyakarta, di Kabupaten Suleman juga terjadi hal yang sama. Dan ini merupakan dampak dari warga masyarakat sekitar TPST yang menuntut beberapa hal diantaranya adalah perbaikan jalur menuju TPST. Kemudian ada juga penerangan jalan yang sama, masih sangat minim. Kemudian ada juga tuntutan untuk meminta semacam kompensasi begitu ya untuk warga masyarakat terdampak dari TPST Piyungan sendiri. Saya kira memang tuntutan tersebut wajar begitu. Artinya tuntutannya tidak kemudian menutup tempat sampah, pembangunan sampah untuk selamanya. Tapi pembangunan infrastruktur yang itu akan memudahkan sampah karena tiap hari memang setiap dari kita. Benar sekali, tapi ya untuk mungkin sebenarnya bisa ini sebagai menjadi momentum juga untuk kita semua warga masyarakat untuk sadar begitu. Mungkin bisa memilah sampah, kemudian bisa memilah juga mana yang itu barang-barang yang mungkin bisa didaul ulang ataupun yang bisa dijual kembali. Terutama untuk yang organik itu karena yang menimbulkan bau kan biasanya itu. Benar. Bisa membusuk begitu ya. Benar sekali. Baik kita informasi lainnya pemirsa di mana lembaga pemasyarakatan khusus anak Yogyakarta ini persiapkan warga binaannya untuk menghadapi ujian nasional pada bulan April mendatang. Ini untuk tingkat SMP pemirsa dan warga binaan yang akan menikuti ujian nasional pada tahun ini ada satu orang. Ujian nasional tingkat SMP akan digelar bulan April mendatang. Lembaga pemasyarakatan khusus anak Yogyakarta kini terus berupaya mempersiapkan warga binaannya yang akan mengikuti ujian nasional. Di LP anak ini ada satu orang warga binaan yang akan mengikuti UNBK pada bulan depan. Selain memberikan KBM, yang bersangkutan juga mendapatkan tryout untuk menghadapi ujian pada bulan April nanti. Sementara untuk soal ujian bagi warga binaan akan dikirimkan oleh pihak sekolah yang bersangkutan. Selama ini pihak LPKA sudah bekerjasama dengan sanggar kegiatan belajar yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kitul dalam mempersiapkan warga binaannya menghadapi UNBK. Teguh menambahkan saat ini jumlah guru. Guru untuk mengajar warga binaan sudah mencukupi. Berbeda dengan beberapa waktu lalu di mana guru untuk mengajar warga binaan di LPKA masih sangat terbatas. Dan yang pasti menjadi hak semua warga masyarakat. Terusnya dalam ini adalah anak-anak yang masih usia pelajar meskipun dia statusnya adalah seorang warga binaan. Tapi dia masih memiliki hak dalam pendidikan. Karena ini lembaga pemasyarakatan khusus anak ini juga langsung mempersiapkan warga binaannya yang akan menghadapi ujian nasional pada April. Ini untuk tingkat SMP dengan salah satunya mendatangkan dari guru begitu untuk memberikan tambahan materi. Kemudian ada juga try out-try out begitu di dalam tentu saja di dalam lembaga pemasyarakatan. Begitu agar siswa tersebut juga atau warga binaan tersebut siap menghadapi ujian nanti. Yang bersangkutan tentu masih punya masyarakat. Kemudian dengan efek ujian nasional mereka akan memiliki ujian yang lebih baik. Benar. Baik pemirsa kita akan jeda sejenak usai pariwara akan kami hadirkan informasi seputar pemilu dalam segmen Ayo Nyoblos. Terima kasih. Saksikan dan hadiri pagelaran mayang kulit semalam suntuk dalam rangka sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka penurunan previliasi stanting bersama dalam Kiwar Seno Seleng dalam lakon Banjaran Anuman. Dapatkan hadiah menari selama pertunjukan berlangsung. Sabtu 23 Maret 2019 mulai pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Terima kasih. Sampai jumpa di seputar Jogja bagi informasi pemilu yang pertama pemirsa ada cawapres nomor 01 Maruf Amini yang mendatangi pesantren Anur Ngerukem Bantul. Dan selain untuk berselaturami kedatangan Maruf Amini juga untuk mengikuti isti kursa agar bisa menang dalam film pres pada April mendatang. Puluhan banser diturunkan untuk mengawal kedatangan Maruf Amin di Mahat Anur Ngerukem Bantul. Dibuan santri dan pendukung berebut untuk bersalaman sehingga para banser harus melakukan pengawalan secara ketat. Kedatangan cawapres nomor 01 ini selain untuk melakukan silaturahmi juga untuk mengikuti isti kursa agar bisa menang dalam film pres mendatang. Pengasuh pesantren Anur Yassin Nawawi menjelaskan Maruf Amin selain sebagai sosok Kiai juga merupakan seorang ilmuwan. Oleh karena itu ia dan para santri mantap untuk mendukung Maruf Amin mendampingi Jokowi Dodo dalam film pres 2019 ini. Sementara itu Maruf Amin mengajak kepada seluruh santri dan pendukungnya untuk tetap mengedepankan toleransi dan kedamaian. Ia juga meminta kepada seluruh santri dan juga para pendukungnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Menurutnya Indonesia harus mempertahankan kemajemukan yang telah ada dengan asas Pancasila demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Kita supaya ideologi bangsa ini diperkuat. Tidak boleh ada elemen bangsa yang dia punya ideologi lain selain pandisi bangsa. Waktu itu akan menimbulkan kekejahan dan melemahkan ideologi bangsa kita dan melemahkan juga NKMI. Anang Zainuddin, Jogja TV Ya sementara itu istri cawapres Sandiaga Uno, Nur Asia Uno, kami siang melakukan kampanye di Kabupaten Boyolali dan disambut oleh para pendukungnya. Dan terkait beredarnya video viral, adanya seorang pendukung wanita yang mengungkapkan ingin dilamar. Ya, ya benar. Namun Nur Asia Uno menanggapinya sebagai candaan. Begitu tiba di lokasi kampanye yang berada di pinggir jalan Pandanaran Boyolali, Nur Asia Uno yang didampingi mantan wagup Jawa Tengah, Rus Trining Sih, langsung disambut para pendukungnya. Mereka berebut untuk mengajak foto dengan istri dari cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno tersebut. Di hadapan para pendukungnya di Boyolali, Nur Asia Uno mengajak semua warga untuk menggunakan hak suaranya pada 17 April nanti. Menghadapi adanya lamaran terhadap suaminya Sandiaga Uno dari seorang mahasiswi di Yogyakarta, Nur Asia Uno menganggap hal tersebut hanyalah sebuah candaan. Namun demikian, dia tidak menampik jika sang suami memang banyak pengagum. Yang saya anggap, itu ya, candaan aja itu. Memang banyak pengagumnya bangsa, ini enggak apa-apa. Buat saya yang ambuni lagi, ini banyak fans-nya. Berbuki UC untuk pelatihan para emak ya, warga bisnis ini. Jadi mereka bisa mempunyai keahlian untuk berguna usaha. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Ya tadi beberapa bumbu-bumbu politik begitu. Bisa dihari-hari ya ketika ada tadi kalau Ikiah Yaji Ma'ruf Amin datang ke konfes di Bantul untuk mengikuti istri gosah begitu ya. Agar darah rapan begitu pada bilpres nanti memang benar-benar bisa terpilih menang begitu. Dan kalau tadi ada statement juga dari istri dari Sandiaga Uno, Asia Uno yang menyatakan karena kemarin memang sempat viral, ada seorang wanita yang menyatakan pengen menjadi istri kedua, Sandiaga Uno. Mungkin itu memang sebuah candaan atau bagaimanapun. Tapi kalau tadi ada klarifikasi dari istri Sandiaga Uno itu sebuah candaan saja. Tapi juga tidak menamping begitu ya karena adik sosoknya Sandiaga Uno yang bisa dibilang masih muda begitu. Mapan juga gitu ya. Mapan begitu dengan ganteng juga begitu ya banyak yang menilai seperti itu ya maklum saja begitu juga. Ya banyak pengagumnya. Ya itu sebenarnya untuk tanda atau pesan bahwa kemudian menjadi politikus menjadi orang terkenal itu Godaannya banyak gitu ya. Kalau godaan wanita mungkin biasa. Tapi kemudian godaan-godaan yang lain lebih berat seperti korupsi. Seperti itu. Benar sekali. Baik. Ya dan pemerintah kita akan begitu. Dan kita akan hadir dengan jembatan waru yang ambles di calur Soekarjo-Kladen yang terputus. Pakai aplikasi My Indie Home cara baru untuk berlangganan Indie Home. Registrasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi My Indie Home juga dilengkapi dengan fitur Check Service Availability yang dapat memeriksa ketersediaan jaringan Indie Home Fiber di lokasi yang diinginkan. Agar proses persetujuan berlangganan menjadi lebih cepat, gunakan fitur verifikasi otomatis. Notifikasi akan diberikan setelah proses verifikasi berhasil. Data akan divalidasi bila pelanggan berada pada radius minimal 100 meter dari lokasi pemasangan. Pelanggan dapat memilih waktu yang sesuai untuk dilakukan survei, penarikan jaringan, dan pemasangan oleh teknisi Indie Home. Pastikan fitur utama layanan Indie Home Triple Play dapat dinikmati dengan baik. Jangan sampai keduluan ya. Saksikan Linong-Klinong Campur Sari. Setiap hari Kamis pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jogja TV. Anda masih bersama kami di seputar Jogja bagi informasi berikut ini mungkin bisa dibilang sangat memprihatinkan begitu Mas. Sari karena masih ada orang begitu ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab yang yaitu melakukan pencurian sebuah guardrail atau pagar pengaman di tepi jalan tol ruas Karta Surah Salatiga. Km 479 ini di wilayah Boyali, Jawa Tengah yang ini banyak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain membahayakan bagi pengguna jalan tol, kondisi ini juga menyebabkan kerugian dari pihak pengolah bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah petugas dari PT. Waskita selaku penanggung jawab Jalan Tol Semarang, Solo melakukan pengecekan sejumlah guardrail atau pagar pengaman yang dipasang di tepi jalan tol ruas Kartosu Rosalatiga, Km 479 di wilayah Kiringan, Boyalali, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya temuan ratusan pagar pengaman di tepi jalan tol dalam kondisi rusak dan melengkung karena tiang penyangga serta komponen lain berupa baut pengait dan tiang penyangga hilang dicuri orang tidak bertanggung jawab. Dugaan sementara pencurian dilakukan lebih dari satu orang yang masuk dengan mudah ke dalam area jalan tol dengan cara memotong kawat berduri. Tentu indikasi pencuriannya mungkin sudah dua bulan yang lalu Pak, sampai satu bulan yang lalu lah, tempatnya kita lebih ngelegewoh itu satu bulan yang lalu. Nah kita intensitas ini, kita cek tiap hari sebenarnya, sampai dua hari, sampai tiga hari per hari ini. Contohnya seperti ini ya, di km 49, tempatnya di STA 58, STA 58-59 ini, yang mungkin tiga hari lalu kita cek, ini belum turun, sudah turun langsung. Selain membahayakan bagi pengguna jalan tol, kondisi ini juga menyebabkan kerugian pihak pengelola hingga mencapai ratusan juta rupiah. Pihak pengelola pun langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Aduh, kadang berpikir aja kenapa sampai segitu teganya begitu, apa yang tidak mikir itu sebenarnya menjadi, fungsinya adalah sebagai pengaman begitu. Tapi ketika itu ada dilakukan pencurian menjadi rusak, otomatis itu akan sangat berbahaya sekali bagi pengguna jalan tol, khususnya di sini, Mas Sari, ya. Dan itu saja, ayolah, kita berpikirnya jangan seperti ini lagi begitu. Harus dirubah pola pikirnya. Ini karena fungsi dari gerok tadi memang ini sebagai pengaman, ini untuk mengantisipasi agar tidak menjadi, meskipun terjadi kecerakan, tapi tidak parah begitu, Mas Sari. Ya, miris begitu kalau melihat situasi kenyataan ini, kalau ini ada informasi tentang jalan tol, di Yogyakarta juga pernah ada yang tanda untuk teman-teman tunan netra yang kemudian pada cokeli, kemudian dijual, atau juga yang jembatan diambil skrupnya, hanya untuk dijual perusokan begitu ya. Saya kira juga tidak segera apa dibanding dengan kemudian kerupian atau risiko yang terlihat. Ya, benar. Ya, baik, bersama kita menarik ke informasi lainnya jembatan yang menghubungkan Kabupaten Sukoharjo dan Klaten di wilayah Meru Sukoharjo ini ambles dan memutus akses kedua kabupaten. Jembatan tersebut rusak disebabkan adanya sebuah pertengantan tonase yang tinggi melintas yang mematakan tiang peton penyangga yang patah begitu. Jembatan penghubung yang ambles tersebut berada di wilayah Bejigaden 1 dan Purorejo, Karangwuni, Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kerusakan jembatan terjadi pada beton penghubung antara jalan dengan jembatan tersebut ambles sepanjang 1 meter. Kini jembatan penghubung Kabupaten Sukoharjo menuju Jawa, Klaten tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 maupun truk pengangkut barang dan oleh perangkat desa setempat jembatan langsung ditutup. Jembatan ambles terjadi pada Kamis Dini. Kini hari lalu saat ada sebuah truk dengan tonase tinggi melintas dan mengakibatkan beton penyangga patah dan ambles. Padahal jembatan tersebut baru selesai dibangun 3 bulan lalu. Pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kecamatan untuk segera ditindak lanjuti. Pasalnya perbaikan jalan dan jembatan ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Heru Kristianto, Jokja TV Nah ini yang perlu diselidiki lebih lanjut baru 3 bulan, kemudian ambles ini. Apakah wacar atau tidak begitu ya? Karena memang baru, termasuk baru juga jembatan ini. Benar, tapi yang pasti biasanya setiap jembatan itu ada semacam kayak rambu atau tanda gitu ya. Tanda begitu, tonase maksimal ataupun berat maksimal itu berapa yang bisa melintasi. Ataupun jembatan itu maksimal bisa menahan beban sampai berapa begitu. Dan ketika memang melebihi itu ya sebaiknya sadar diri juga. Tidak lantas memaksakan diri untuk melintas di sana karena efeknya juga seperti yang terjadi di Skuarjo tadi, Mas Hari. Betul. Baik, itu informasi berikutnya. Pemirsa ini ada Tanggul Sungai Wonggo yang berada di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Ini ambles ke dasar sungai setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras begitu. Dan warga dan juga pengguna jalan ini mengaku was-was dan harus ekstra hati-hati saat melintas. Dan mereka berharap agar BBWSO segera melakukan perbaikan. Tanggul Sungai yang berada di Desa Lemahireng, Kecamatan Pedan Kabupaten Amblas sepanjang 20 meter. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga setempat pasalnya Tanggul Sungai yang longsor ini mulai mengikis fondasi jembatan penghubung dua desa yang ada di sebelahnya. Menurut warga, talut sungai ini ambles pada 24 Maret lalu saat wilayah setempat diguyur hujan deras dan debit air sungai Wonggo mulai meningkat. Tanggul yang longsor kini juga membuat jalan desa ikut ambles dan tidak bisa dilalui kendaraan. Padahal jalur ini merupakan jalur utama antar desa. Untuk sementara perbaikan dilakukan warga dengan bergotong royong membuat Tanggul sementara dari patok bambu dan karung berisi tanah. Warga berharap pihak balai besar wilayah sungai BBWS Bengawan Solo segera membuat talut permanen. Sehingga apabila terjadi banjir, luapan air sungai tidak memasuki pemukiman penduduk yang ada di sekitarnya. Burwanto Cukja TV Banyak sekali dampak yang mungkin ataupun yang menjadi faktor menyebab berbagai infrastruktur ini mengalami kerusakan. Begitu itu biasa ada tadi kalau ada truk dengan tonasi yang lebih begitu yang melintas sehingga mengakibatkan jembatan ambles. Kemudian ada juga akibat faktor awam begitu bisa dibilang karena hujan deras yang menghujur akhirnya juga ada tanggul yang longsor. Oleh karena itu saya kira kemudian memberikan tanda kepada kita bahwa perlu ada pengecekan rutin begitu untuk pemeriksaan apakah ini rawan, apakah ini masih layak dipakai atau tidak. Apalagi yang jalan-jalan yang berada persis di samping sungai ya. Benar. Ya dan pemeriksa tetaplah bersama seputar sucapaki usai pariwar agama akan hadir dalam segmen Wimoro Warto sesaat lagi. Banting harga. Jual rugi berbagai macam produk. Plur and wall It and sunrise Tool and hardware Sanitary and plumbing Electric and lighting Houseware Diskon hingga 94 persen Periode 17 hingga 31 Maret 2019 Segera kunjungi Cuci Gudang Terminal Bangunan Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa. Jati kebudayaan kelaman. Patron panjenangan tasenya wiji kalian seputar coca pagi. dan Bersambung dan Saka Tepunselai pilih uwah plastik menikam bebayani tumrat melestarining wawangkut ekosistem dan kejauhi tetuan menikam satu uki badai kapal bawan maka teruki manusia yang menghasilkan uwah plastik menikam wawangkut Minongkokupio Kangkingawekani beboyo uwah plastik komunitas bandara yang kebawah angkasa pura 1 dinten jemua enjing mengadani penghijauan dan bersih pantai besisir cangkering ponco sari serandaan yang dipun pilih Kangking gelar kerido awet papan kasbat sakmangke sawaktipun rembaka akan dinding wargo sakkiwotengan Direktur Pemasaran Angkasa Pura 1 Devi Meratila Aken kerido kasbat inggir rangken pengetan earth hole kejauhi Kangking mujuti Eko Airport Angkasa Pura 1 Ugi ngajak pegawai dan komunitas bandara Mika tosakan wawangkon dan perang datang uwah plastik ngantosak mangki uwah plastik ngancam ekosistem alam inggi flora fauna menopotini manungso awet saking meniko ginaakan plastik saat sekapi pun kedah tumuli pun lampai santo milih plastik inggang sakit bosok kangking ngendek laju pemanasan global nah kenapa hari ini kita ada di pantai cangkring karena ini bagian dari rangkaian earth hour 2019 dimana Angkasa Pura 1 ikut partisipasi untuk dengan 2,6 miliar penduduk lainnya di bumi ini untuk melindungi lingkungan makanya kenapa kita di pantai cangkring ini karena salah satu destinasi yang bisa di kunjungi oleh siapapun mancanegara ya apalagi kita mau punya bandara baru ya salah satu nggaling pasarto Desi Mindiana Meratila Aken Remen tumut aksi bersih pantai lampeng hijauan sakmangke kampanye lingkungan boten badai efektif tanpo tumindak nyoto awet saking meniko Desi ngajak generasi milenial neresnani wawengkon kanti nyuto angkenipun ginaakan plastik sarto tumut jagi lestarining wawengkon untuk lingkungan kita yaitu untuk mensupport pariwisata lingkungan kita supaya lingkungan kita itu lebih bersih yang kedua supaya tidak ada kayak sampah itu kan juga menimbulkan kuman-kuman ya mas supaya di tempat wisata kita itu juga lebih stereo lagi dan lebih lingkungan kita lebih sehat Anang Zainuddin, Jogja TV terima kasih telah menonton deso meji harjo inggih deso ingkang gadah kaskoyobudoyo lan wisoto nanging imanipun dereng dipun daya akan kanti tumemen jalaran winatasipun seserepan masyarakat bahkan pengelolaan awet saking meniko dinas pariwisata di iye kering seng suko pembinaan bab pengelolaan potensi desa saat daunipun tinggang dinten wargo dipun sukani seserepan pengelolaan tempat wisata wawani pun obyek wisata gua pintu lang situs sokoliman keangkah badeng inda akan karah harjan wargo sakkiwotengen menawiti pun kemonah kanti tumemen kejawi kalih papan wisoto wawu samangket deso meji harjo uki sawok ngerembaga akan kampung seni ganggi sarano edukasi tumrap wisatawan bab kesenian tradisional antau sipun seni pedalangan lan karawitan kepala bidang pengembangan kapasitas dinas pariwisata di iye wartoyo meratila akan pembinaan inggih pambutidoyo dinas pariwisata di iye ganggian dayakan sumber daya manusia selalu penting memenang potensi desa amperih kering sengipun perekonomian wargo berkaitannya dengan desa beji harjo merupakan desa budaya dan desa besata yang harapannya akan menjadi sebuah daerah pemilihan yang akan menjadi uji peskisnya menjadi desa mandiri berbudaya nah ini yang harus kita siapkan tentunya dari kesiapan sumber daya manusia yang ada di wilayah sangat senang sekali mas jadi bisa bisa lebih mengetahui SDM-nya lebih meningkat untuk pengembangan wisata terutamanya jadi kita bisa belajar bersama untuk pengembangannya lebih meningkat lagi Anjar Ardi Tio Jogja TV selamat mengetahui selamat mengetahui selamat mengetahui Pak Rwisoto yang mengetahui yang mengetahui Handayani yang mengetahui Handar Beni Pak Rwisoto yang mengetahui warga yang mengetahui datang area blank spot sinyal seluler untuk Kabupaten Kulonprogo dengan sakit rumah selegu pemerintah Kabupaten Kulonprogo dengan program pulsa yang mengetahui perkawas komunikasi yang mengetahui Kulonprogo Pulusaku inggih program penyediaan jaringan seluler kanggi warga datang papan ingkang blank spot sinyal saat emah warga sakit akses seluler lumantar instalasi menoro transceiver dan wifi repeater ingkang tipun bangun Minongko proyek percontohan program pulusaku diponcob bisa akan datang di Sohargo Wilis dan Hargo Tirto Kecamatan Kukap Kabupaten Kulonprogo warga cekap tumbas voucher pulsa kali dosa Eurupiah datang badan usaha milik desa pansak ketakses jaringan saat danguneng sebulan kebiasaan program pulusaku dipon adhani dinten rebu kolowingi datang pemda Kulonprogo dipon tandhani uji coba telekonferens tining wakil bupati Kulonprogo kalian porodukoh yang kokap pulusaku muniko inggi perangan saking program bela beli Kulonprogo awet salabatipun uji wantan prinsip kemandirian inggi yang babagan ekonomi lan uji komunikasi pulusaku dipon kemunah BUMDES satamah babadeni lanjurung kemandirian ekonomi warga teso mengengeti pilih kabatan pulsa seluler Ingkulonprogo inggi karah tentu sangat bermanfaat untuk mempercepat komunikasi jadi rapat-rapat bisa diselenggarakan setiap saat dan kemudian khususnya di desa Harukotil dan Harukowil sini Pak Kades bisa mengadakan rapat sewaktu-waktu tanpa harus kumpul secara fisik tapi langsung bisa bermusyawrah yang jelas kami merasa bahwa ini sangat membantu bagi Kulonprogo memberi peluang pada masyarakat untuk melakukan komunikasi lebih mudah dan yang jelas lebih murah konsultan program pulsaku Ferdinand Karel Meratila Aken terobosan pulsa menikau Indonesia inggi sawak di puncak Aken sepisanan datang Kulonprogo Hargowilis dan Hargotirto dipun pilih jalaran kalepet papan blank spot dan sinyal seluler angel repeater ingkang tipun bangun inggi kandiradius 100 x 100 meter satemah gambil tipun tampi wargo ing tempin masyarakat saket tumbas penwit lumantar pulsa ku dini lalu lintas penggunaan badu tipun semak dini dinas komunikasi dan informatika tanpa kuota juga karena menggunakan jaringan desa jadi sifatnya sebetulnya semangat dari pulsa ku ini adalah iuran itu iuran untuk menjamin ketersediaan bandwidth nah 20.000 teman-teman sekalian atau masyarakat di area itu sama sekali tidak dibatasi oleh kuota kuotanya unlimited hanya dibatasi oleh waktu kalau seandainya beli di awal bulan maka di awal bulan tanggal yang sama dia akan off dia akan berpanjang rida juniyanto jogja tv rida juniyanto rupiah yang saya sangat inovatif mengatakan paham mersum mungkin mungkin menonton yang di bawah ini 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 jawa tengah dan mbak warta sekolah mengatasi segmen warta yang di bawah ini saya pun ibu para warta di bawah resensi film dan headline saking maneko ariward dengan yuk karto tetap punya wisi kalian jogja tv informasi seputar politik ekonomi sosial budaya bisnis dan olahraga baik lokal maupun internasional semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM pantau juga lalu lintas Yogyakarta dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM media informasi Anda terima Bersendi batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan Sehingga tetap menjadi maha karya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini Dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang Terima kasih masih bersama kami di seputar Jogja pagi Dan seperti biasa pemirsa ketika weekend begitu di akhir segmen di seputar Jogja pagi Jadi kami memiliki sebuah referensi film yang mungkin bisa menjadi referensi buat Anda untuk menghabiskan malam-malam minggu Anda Baik, kita punya satu referensi film Ini berjudul Roy Kiyoshi The Untold Story Film bergenre horror yang dibintangi langsung oleh paranormal Yang bernama Roy Kiyoshi Ini menceritakan tentang interaksinya dengan makhluk hoib Dan seperti apa langsung saja kita simak trailernya Baik, ini paranormal asal Indonesia Roy Kiyoshi yang mulai melebarkan sayapnya dengan bermain film Begitu di sini dengan judul Roy Kiyoshi The Untold Story Film ini disutradarai oleh Jose Purnomo Dan tampak semakin nyata karena diperankan langsung begitu pemirsa oleh Roy Kiyoshi sendiri Kisah horror ini dimulai oleh seorang petualangan Roy Kiyoshi sendiri yang memiliki kisah kemampuan yang berinteraksi dengan makhluk hoib Dan diceritakan Roy mengalami frustasi Karena gagal melindungi adiknya yang diculut oleh setan Roy pun larut dalam keputus asaan Dan tiba-tiba 3 tahun kemudian muncul Sela Yang diperankan oleh Angel Karamo Ini merupakan seorang pekerja LSM Yang menangani kasus anak hilang secara misterius Namun Sela justru terus-terusan diteror oleh setan di setiap malam Dan ingin membunuhnya Sela sendiri meyakini bahwa kemunculan setan erat Kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani Terlebih setelah ditemukan fakta Bahwa Lisa ini seorang anggota LSM meninggal secara mengenaskan setelah menangani kasus tersebut Dan film ini sudah mulai tayang pemirsa pada tanggal 21 Maret 2019 lalu Ya itu tadi referensi film horror begitu Mas Hari Kadang memang sekarang ini marah kembali gitu Film-film horror setelah kemarin ada Sakret Riana Kemudian ini ada Roy Kiyoshi yang juga Difilmkan begitu Misalnya difilmkan begitu Jenerinya sama-sama horror Mungkin ini bisa menjadi referensi buat Mungkin Mas Hari nanti kalau ingin bermalam mingguan bersama keluarga Dengan nonton film horror Film-filmnya bukan horror gitu Malam minggu yang horror Ya kan biasanya juga kemudian film-film horror ini dibumbui oleh cerita-cerita Di balik layar Dan itu kata-kata yang kemudian menaikkan rating dari film ini Itu adalah teknik gitu mungkin Baik pemirsa Tadi sudah referensi film Berikutnya kami sampaikan juga headline dari setelah kabar di Yogyakarta Yang pertama saya bawa tribun Yogyakarta Pemirsa dimana di halaman pertama mungkin kemarin yang Tidak sempat begitu ya Melihat konsernya Jikustik Reunion Mungkin Anda bisa membacanya hari ini Membaca saja tapi Mas Hari nanti tidak bisa menikmati langsung konsernya Begitu ya dimana kemarin ini diselenggarakan konsern Jikustik Reunion Dan tentu saja dengan informasi lengkapnya Dan Pongki yang sudah memutuskan 2010 Lalu keluar dari Jikustik Dan tadi malam begitu konser Dan menghibur para Jikustikan Itu sebutan untuk fans dan untuk para Jikustik begitu ya Baik kita akan informasi lainnya Disini Tribu Jogja mengangkat terkait dengan kerugian bencana di Bantul Ini mencapai 106 miliar Ini lebih pada infrastruktur begitu ya Infrastruktur banyak yang rusak Kerugian akibat bencana banjir dan nonster yang melanda beberapa daerah di Bantul Ditaksir mencapai 106 miliar Kerugian yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten ini Meliputi kerusakan infrastruktur dan juga rumah-rumah warga masyarakat Ada struktur dari Kepala BBBD Bantul di Daryanto Yang mengatakan tercatat ada 10 rumah rusak berat Rumah-rumah yang rusak ini berada di daerah Delingo, Mundo, Mangunan dan juga di Imogiri begitu Baik dari informasi berikutnya ini Di Malio Boroblitz ada informasi yang menarik juga disini pemirsa Perusahaan telat bayar premi di Senang Keteran DIY terima 12 aduan pekerja Ini ada beberapa direct pointnya, ada dilema pekerja Aduan persoalan ketenaga kerjaan yang masuk di Senang Keteran DIY sampai saat ini mencapai 12 kasus Persoalannya seperti premi asuransi telah dibayar Kemudian ada penahanan jasa yang tidak kunjung diangkat menjadi karyawan tetap Dan juga belum cairnya pesangon PHK Ada juga perjanjian kerjasama menjadi penting untuk mengatasi persoalan seperti ini Dan dinas melakukan klarifikasi terkait aduan-aduan yang masuk tersebut Dan aliansi buruh Yogyakarta sampai saat ini menerima 6 aduan terkait sengketa ketenaga kerjaan Ada juga disini ada subjudulnya hak cuti yang tidak diberikan begitu ya Baik, informasi berikutnya ini ada terkait dengan sampah yang memang menjadi polemik dalam minggu-minggu ini TPST Piyungan normal pekan depan Ini ada PMDDI yang menyebut akan mengoptimalkan fungsi tempat pembangunan sampah terpadu atau TPST Piyungan Sementara untuk pembuangan sampah dari 3 kawasan seperti Bantul, Sleman dan juga Kota Yogyakarta Mulai dilaksanakan secara bertahap Ada statement dari Gadot Sab tadi yang menyatakan adalah proses pembuangan sampah ini sudah diatur sedemikian rupa Dan pengaturan ini dimasukkan untuk pembuangan yang lebih teratur dan tidak terjadi penumpukan seperti beberapa hari yang lalu begitu ya Dan itu beberapa informasi yang mungkin Anda bisa baca di harian Tribun Jogja edisi hari ini Ya, dan kita menuju ke harian Kedaulatan Rakyat Pemerintah saya membawa 2 harian hari ini Yang pertama headline di Kedaulatan Rakyat ini adalah 2033 sertifikat tanah keraton ini diserahkan Ini warga diharapkan tidak perlu cemas begitu Ada juga pernyataan yang menarik Dimana di DIY ini tidak ada tanah negara Adanya tanah Kasultanan, SG, atau Pakualaman Ground Demikian juga ada foto yang juga menarik dimana warga yang tidak terpengaruh awan panas Ini terjadi di Kemalang, Kelaten Meskipun kemarin sempat juga ada meluncur awan panas di Kali Kendol Yang jalan luncurnya antara 650 sampai kemudian hampir 1 kilo, ada 1000 meter Kemudian menyambut operasional ini minimum April New Yogyakarta International Airport ini dikebut hampir 90% Dan yang menarik juga nanti malam kedua capras tidak ada persiapan khusus Menjelang debat keempat malam ini Informasi mengenai jikustik reunian juga diangkat atau dimuat di Kedaulatan Rakyat edisi hari ini Sedangkan satu lagi kami menyampaikan juga di harian Jogja Ini foto tentu Anda tidak kaget begitu Karena ini adalah foto TPS-TPU yang akhir-akhir ini menjadi trending topic begitu di Jogjakarta Dan sampah kan ini mengalahkan air bersih ini Pembangunan sistem pengelolaan air minum di Bantul ini ditunda Lantaran Pemda DIY menganggap problem sampah lebih mendesak untuk diselesaikan Jadi ini pasukan kebutuhan air bersih disampaikan disini Namun kemudian pengenanganan sampah ini memang sedang dikebut begitu Dan juga terkait dengan pemilihan umum di mana layanan Suket dan KTP Elektronik buka Sabtu Minggu Ini demi kemudian mengejar tanggal 17 April nanti Di mana para warga masyarakat ternyata masih bisa menggunakan surat keterangan begitu Dan KTP Elektronik untuk mencoblos Demikian beberapa informasi dari harian Jogja yang bisa Anda baca edisi hari ini Ya itu tadi beberapa informasi headline untuk surat kabar Dan tadi sudah kita sampaikan referensi film Begitu komisar berikutnya kami sampaikan juga informasi cuaca Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jogjakarta Hari ini cuaca di kota Jogjakarta dan Kabupaten Bantul diprediksi berawan Sementara Sleman, Tuan Pergo, dan Kabupaten Gunung Kitul dipergerakan hujan ringan Dengan suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat celcius Ya, sementara itu di wilayah Jawa Tengah yang meliputi Purworejo, Magelang, Klaten, Solo, dan Soekoharjo Ini diperkirakan hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat celcius Masih berawan tapi ada kemungkinan hujan juga gitu ya Jelas sekali, kalau kita berawan bukan Kalau ada juga lagu yang mendung, tak berarti hujan begitu Kalau sekarang mungkin ketika sudah mendung, biasanya terus turun hujan begitu Biasanya memang berjalan Baik, menurut saya informasi cuaca tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam seputar Jogja Pagi Hari ini akhirnya saya Adi Aribowo Saya Aris Sulistio Bersama seluruh kerabat kerja yang berduga seharus pamit undur diri Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Salam Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!